Kisosul Ambiya Mas Hadir Ada sepasang suami Istri Miskin benar Hari ini bisa makan besok harus mencari lagi Besok bisa makan besoknya mencari lagi Sementara Tetangganya orang kaya raya Yang setiap hari bersoda kok ngiri Suami istri Berdialog pagi-pagi Pate-pate Kok kita hidupnya miskin ya Kenapa kita gak minta tolong sama Nabi Musa Nabi Musa kan bisa langsung berbicara Dengan Allah agar kita ditakdirkan Menjadi orang yang kaya raya Sehingga kita bisa bersoda kok setiap hari Seperti tetangga kita Kata Si pasangan suami istri Akhirnya Sepasang suami istri ini Pergilah ke kediaman Nabi Musa Alayhi salam Diutarakanlah cita-citanya ini Mas Adir Apa jawab Nabi Musa Baiklah kalau begitu Aku akan mintakan permintaanmu itu Keinginanmu itu Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah akhirnya mengabulkan Baik Nabi Musa Akan aku kaburkan permintaan untuk umatmu Tapi dengan syarat Aku kasih kesempatan untuk menjadi orang kaya raya Hanya satu tahun Berapa Hanya satu tahun Allah akhirnya Limpahkan dengan jalan yang Allah Telah berikan Menjadi orang kaya raya Setiap hari suami istri ini Hanya sibuk untuk membagikan Kertanya yang semakin melimpah Yang semakin melimpah Sampailah akhirnya Genap satu tahun Genap satu tahun Justru Nabi Musa Yang protes kepada Allah Loh Ya Allah Ini sudah satu tahun Bahkan lebih Kenapa umatku masih tetap menjadi orang kaya raya Bahkan semakin kaya Semakin kaya Apa jawab Allah Umatmu ini adalah umat yang cerdas Umat yang hebat Setiap hari dia membuka pintu riski untuk dirinya sendiri Sehingga aku tidak akan pernah cabut hartaku kepada umatmu Sampai dia nanti terlepas dari nyawanya Nyawanya terlepas dari raganya Bahkan sampai anak keturunannya Kalau masih melakukan hal yang sama Sampai akhir zaman Tidak akan pernah aku cabut Dan dia akan tetap menjadi orang yang kaya raya Karena dia setiap hari Membuka pintu riski untuk dirinya sendiri Mas Adil Ajarkan kepada anak kita Tentang berbahagia Kalau kita kepingin kaya Kita kepingin sukses Kita kepingin berkah Hidup kita Berikan Sebagian harta kita Meskipun dalam keadaan sempit Banyak uang cuma seratus ribu Cepat-cepatnya nih Besok untuk bensin Besok untuk jajan anak Kalau kita berani untuk menafahkan di jalan Allah Allah akan berani Untuk memberikan jalan kepada kita Ini surah Al-Baqarah ayat 261 Allah berjanji Masal الذين ينفقون أموالكم Fisabilillah Kamasali habbatin ambatat Sab'asana binafi Kulli sumbulatin mi'atuh Habba Wallahu yudu'ifu liman yashat Wallahu wasi'un arim Perumpamaan Harta yang dieluarkan di jalan Allah Seperti kita menanam Satu butir Satu butir itu oleh Allah Akan ditumbuhkan menjadi Tujuh pohon Masing-masing pohon Akan ditumbuhkan menjadi Seratus dahan Satu kebaikan yang kita tenang Allah akan berikan Tujuh ratus kebaikan mas adil Jadi kalau kepengen mobil Afra 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 Soda Kho Pengen rumah di Pondohidah Soda Kho Pengen jadi pejabat Soda Kho Ini luar biasa Saya kemarin Perjalanan ke Serakin Diundang oleh Bupati Serakin Untuk acara tujuh bulanan Dalam perjalanan Saya dapat Dan seseorang Mbak Aku bayar Sekolah Bayar kuliah Ponangkan Ku belum kelar Saya tanya Berapa jumlahnya Sekian 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 Di hati ini sudah Ya nanti akan saya transfer Kalau saya sudah Di res area Karena res area nya Masih agak jauh Mata rada ngantung Ngantung di jalan Takut juga Keliru nolnya Memang rada rada pusing juga Kalau baca WA ya Kalau di jalanan Saya pending lah Itu namanya Transfer Tidak segera Saya lakukan Walaupun sudah Niat saya akan Melakukan hal itu Apa yang terjadi Ada iring-iringan Rombongan Brimobil Yang memang Tanggal 5 besok itu Ulang tahun Dipusatkan Di Semarang Saya Perjalanan Di belakangnya Saya bilang Keren ya Keren banget loh Ini bawa mobil Kayak gini nih Tapi kok gak Kelihatan ya orangnya Cuma kelihatan Tangannya dikeluarin Salah satu Dari 4 orang ini Satu yang dikeluarin Ternyata Iring-iringan Rombongan ini Kok terus Terada ngaco nih Orang gak Diberi kesempatan Untuk menyalik Jalannya Zigzag 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 Sampai akhirnya Kita Teman kita Sudah ada di res area Kita agak Kejar waktu Karena memang harus Jepso Dari segala macam Gitu kan Nah Kita kasih kesempatan Untuk menyalik Rombongan ini Ada di tengah Ada 3 jalan loh Di tol itu Kita ambil sebelah kanan Karena tidak Tidak kesalahan Kalau saya ngambil Dari sebelah kanan Untuk menyalik Yang mobil pertama Kasih kesempatan Yang mobil kedua Tiba-tiba Dalam perjalanan ini Agak-agak Namanya di tol Kita agak Ngebut juga Seratus ya Kalau gak salah Kembali itu ya Tiba-tiba kami itu Dihadang Bener-bener dihadang Dipepek Sampai mepek Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Kita semua itu Sudah gak bisa Ngomong apa-apa Kita sengaja Ingin dicelakai Dan sengaja Kita ingin dilukai Saya teriak Allahu Akbar Karena mobil itu Bener-bener Kalau yang membawa ini Enggak Bisa mengendalikan Emosinya Sudah pasti Nabrak Dan akan Trotuara itu Akan ketabrak Dengan Yang Yang kecepatan Tinggi Kita akan Tertabrak Dari mobil Dari arah Yang berlawanan Rasanya Disitulah Sekaratun Maut Sudah dekat Dengan leher Kita Masya Allah Ya Allah Ya Allah Allahu Akbar Sudah semobil itu Allahu Akbar Allahu Akbar Lepas Rasanya masih Kalau denger Suara Kenceng itu Allahu Akbar Tapi dia sadar Sampai akhirnya Mereka Rombongan berpat Ini berhenti Tapi saya Tidak berhenti Saya hacum Jumpol saja Hebat Setelah itu Saya telpon Komendan Primum Sudah terlacak Dan insya Allah Nanti akan Ditindaklanjuti Kalau sampai tidak Ditindaklanjuti Saya akan Naik lagi Ke pembinaan Lebih tinggi lagi Karena ini Membahayakan Orang-orang Yang ada di jalanan Dan jalanan itu Bukan milik polisi Bukan milik primum Tetapi jalanan ini Adalah milik Bumum Ini sengaja Saya ngomong Bu Biar denger Bu Gak apa-apa Marah saya Ini bahaya Karena kalau tidak Segera ditindak Nanti akan Semenang-menang Ternyata Kata salah satu Ibu pimpinan Di Polri Memang anak-anak Yang baru Jadi polisi Kadang-kadang Suka ugal-ugalan Kalau tidak Dindak Ini datang Berjalanan Arogan Marah saya Ya Allah Kalau tas saya Harus batih hari ini Sampai begitu Doa saya Saya masih punya tugas Empat puluh Even Untuk syiar Keliling Indonesia Biar dia Bertanggung jawab Marah Bu akhirnya Jadi Masya Allah Alhamdulillah Hari ini Kamu bisa Bersilatur Rahim Dan syiar Bersama Mengaji disini Berarti Allah memang Masih memberikan Kesempatan Kedua kalinya Kepada kami Dan ini adalah Salah satu Penghalan Untuk dari Sakaratul Mau kita Yang memang Mungkin Belum waktunya Salah satunya Adalah dengan Sotak Andai kata Saat itu Saya langsung Transfor Insya Allah Tidak terjadi hal itu Tetapi Kami Memang harus Menceritakan Kisah nyata ini Dan ini adalah Nyata